Halo, jumpa lagi di channel Youtube Dynamics Autosound Nah, kita mau upgrade nih audionya mobil Toyota Land Cruiser Spesifikasi audionya sebagai berikut penggunaan Subwoofer CL Audio 10-in W1 versi 3 Specker Crescendo EVO 1 3-way dengan sistem semi-aktif Dan juga ada Head Unit Pioneer DEH S450 Bluetooth Processor Z-Vogue DSP 6-channel Dan juga ada Power Crescendo EVO 1 A1 4-channel Dan juga Power Crescendo EVO 1 A1 Mono Untuk perdamnya menggunakan Ground Zero GZDM Silver Dengan ketebalan 1,7 mm Nah, untuk proses pertama kita akan melakukan pemasangan perdam pada bagian pintunya Ini proses pemasangan perdam pintu bagian dalam Jadi dengan menggunakan Ground Zero ini Bahannya sangat ringan karena terbuat dari bahan aluminium Dan lemnya menggunakan buty rubber Dan setelah itu perdamnya kita finishing dengan menggunakan alat roll Supaya dapat menempel dengan sempurna Dan setelah memasang perdam pada layer pertama Kita akan memasang perdam pada layer kedua Jadi dengan pemasangan perdam dua layer seperti ini Pintu mobilnya seakan-akan terasa menjadi sebuah box Sehingga hasil suara mid-bassnya jauh lebih powerful Sebelumnya spekker bawaan mobil ini adalah Matt Pevinson Karena spekkernya sudah rusak kita ganti dengan crescendo sistemnya 3W Mid-bass dan mid-ringnya ini kita letakkan pada bagian dot rim Sedangkan tweeternya kita letakkan di bagian segitiga Nah, untuk penempatan power, prosesor kita letakkan di bagasi dengan sistem box custom Kita bikin shield ya guys Untuk finishingnya menggunakan bahan vinyl dan kita jahit boxnya supaya lebih rapi Untuk penempatan dua buah power dan prosesornya kita letakkan di samping box subwoofer Setelah itu kita bikin cover dengan menggunakan dekorasi Pada subwoofernya kita bikin custom grill dan juga ada led Untuk powernya ini kita cover dengan menggunakan akrilik yang kita laser Bolong-bolong supaya ada hawa yang masuk melalui power amplifier ini Sehingga power amplifiernya tidak panas Dan untuk penempatan prosesor Z-FOG-nya di sebelah sudut kiri ini Juga kita menggunakan cover akrilik juga ya guys Walaupun audio mobil ini di dekorasi Tapi bagasinya masih lapang loh guys Kita bisa menaruh barang di atas power amplifier Dan juga tentunya memberi kesan mewah Untuk head unit kita letakkan di posisi standar dengan ukuran single din Nah kita akan tes dulu suaranya menggunakan source dari head unit Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita coba dari source-nya USB Terima kasih telah menonton! Oke sekarang kita coba melalui via bluetooth-nya prosesor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys sampai disini dulu video tentang Toyota Land Cruiser Jangan lupa like, share, dan subscribe channel youtube kami See you in another video! Bye! Bye!